Bentuk kepedulian selama COVID-19, salah seorang anggota DPRD Kota Pariaman melakukan aksi sosial membagikan beras ke rumah warga. Aksi sosial itu selain menepati janjinya di saat kampanye dulu, juga bertujuan membantu masyarakat yang lagi kesusahan. Sekitar 1,5 ton beras dibagikan salah seorang anggota DPRD Kota Pariaman, Harpen Agus Buliandi, ke-300 kepala keluarga yang ada di Desa Tungkal Utara, Kecematan Pariaman Utara, Kota Pariaman beberapa hari yang lalu. Selain menepati janjinya di saat kampanye dulu, Harpen Agus Buliandi alias Andi Kaffer ini juga bertujuan membantu masyarakat yang lagi kesusahan akibat COVID-19. Menurut Andi, uang untuk aksi sosial itu diambil dari gajinya sebagai anggota DPRD Kota Pariaman. Sebelumnya di Desa Tungkal Utara, dia mengaku juga mengadakan aksi sosial yang sama di desa lainnya. Namun ada berbentuk uang tunai, minyak goreng, dan keperluan sehari-hari lainnya. Selain beras, Andi juga memberi bantuan uang tunai sebanyak 5 juta untuk pembangunan salah satu musola yang ada di Desa Tungkal Utara tersebut. Zaini, salah seorang tokoh masyarakat, mengucapkan terima kasih, telah menepati janjinya, kemudian dia berharap anggota DPRD lain bisa melakukan hal yang sama terhadap warga yang memilihnya. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi dari seorang anggota Dewan yang telah menyalurkan beberapa bantuan kepada masyarakat. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi contoh bagi yang lainnya, karena dia sudah menepati janjinya sesuai dengan apa yang telah diucapkan sewaktu berkampanye dan sekarang sudah ditepati. Kami sangat berterima kasih. Selain COVID-19, otomatis ekonomi masyarakat kita akan jauh menurun dalam hal ini, kita salurkan lewat bantuan beras. Kalau di desa yang lain ada yang uang tunai, ada yang daging, ada yang minyak, dan insya Allah.